Rama, kamu berani tidak masuk sekolah cuma karena takut dihina oleh teman? Mau sampai kapan kamu tidak sekolah? Kamu tidak bisa menyalakan ayah kamu karena tidak bisa membayar ruang sekolah dan lain-lain. Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana Aramat Angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang 12 juta rupiah dari saya dalam uang daging. dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton! dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton! Dalam kawasan Kampung Sinar Sari, Bogor! Mau tahu kisahnya? Ikuti saya! Bapak Iwan, betul ya? Betul? Nama Iwan Setiawan, umur 40 tahun. Selamat, Bogor! Kerjangan sehari-hari kita jualan pala. Dan istri pun untuk kuli, kupas pala. Coba lihat. Berapa dijual satunya? 5.000. Sudah laku berapa banyak? 18. 18 biji? Satu box ini bisa penuh berapa banyak? Ini sekitar 25-30, Pak. Bapak mau ke mana tadi? Mau arah ke pasar. Memang orang sini aslinya? Ya. Ini udah kuat dari jam berapa, Bapak bekerja? Tadi jam tujuan, Pak. Jam tujuan ya? Ada hutang tidak di dalam bisnis ini? Sudah ada. Nggak ada? Yakin, Pak? Itu sini bikin sendiri, Pak? Tidak, ambil dari orang, Pak. Ambil dari orang, baru dijual? Baru dijual. Ambil keuntungan berapa satu bungkusnya, Pak? Seribu rupiah. Seribu saja? Cukup, Pak? Cukup, Pak. Saya mau ketemu sama isi dan anak di rumah, ya. Antarakan saya, Pak. Saya keliling tadi, itu merasa kaget sekali. Begitu saya lagi teriak-teriak, kalau manis sampalah ternyata ada sosok berjas hitam. Itu kaget sekali saya. Dia menanyakan, Bapak ini jualan berapa lama? Ini sudah berbicara saya sepuluh tahun. Setelah menanyakan itu, orang tersebut mengajak ke rumah. Rasanya rasa, ada rasa takut. Bagaimana ya? Pokoknya campur aduk. Assalamualaikum. Ya, benar ini istri dari Bapak Yuan? Ya. Itu siapa? Anak, ya? Ada orang lagi di dalam? Panggilin semuanya. Ini, dek. Sini, anak. Semuanya ke depan. Bapak Yuan? Ya. Ini rumah milik siapa? Ibu-ibunya orang. Sewa berarti ya? Iya. Berapa biasa sewanya, Mbak? 500. 500 ribu? Dengan kondisi kayak gitu. Tadi ketika saya datang, ibunya lagi sebut mengerjakan apa tadi? Kepala. Ibu yang buat? Iya. Ajarin saya buat ya. Iya. Bapak di sini aja, biar yang menemani ke dalam ibu ya. Ini ruangan apa? Saya mau tahu. Ini dakwa. Ini dapur ya? Iya. Kondisinya seperti ini? Iya. Ini kompor gas. Belinya kapan? Dikasih tetangga. Baik. Ke ruangan yang sebelahnya, Bu. Iya, sampai sini? Iya, iya. Ini buahnya diapain dulu, Bu? Ini dikupas dulu. Ya. Abis dikupas, dikembangin. Iya. Dikembangin seperti bunga ini? Iya. Iya. Ini maksudnya dikembangin biar indah dilihat? Apa memang ini sebagai? Emang begitu. Emang begini? Iya. Bukan karena mau dilihat indah saja, bukan? Bukan. Baik. Itu ada warna merah apa, Bu? Ini bijinya. Iya. Bijinya bisa dikonsumsi tidak? Bisa. Buat rendang, semur. Oh, buat rendang ini? Iya. Ini kayak kentang gitu, Bu? Iya. Ini yang paling mahal ya? Per kilo Rp80.000, makanya bos saya wanti-wanti jangan sampai hilang bijinya. Wow. Mahal ya? Tapi biji ini diberikan ke ibu atau dikembalikan lagi kepada bos? Dikembalikan lagi? Dikembalikan. Iya. Saya mah cuma ngupas sama ngembangin, bapaknya yang jualin. Yang ini ruangan apa, Bu? Ini ruang itu keluarga. Santai aja buat ngobrol tiap hari ya sama suami. Sekarang kita beralih ke ruangan yang lain, Bu. Ini ruangan apa? Ini ruang tidur anak saya. Ya rapi, maut saya rapi sama ini. Ini ruangan apa? Ruang tidur. Ini ruangan ibu sama? Bapaknya. Suami ya? Iya. Di sini? Ini juga dikasih tetangga semua. Lemari, kipasangit semua? Ada handphone dikasih siapa? Itu punya adik saya. Boong. Enggak beneran. Punya ibu kali? Enggak, saya mah enggak punya. Punya anak kali? Enggak. Saya bawa dulu ya handphonenya. Pak Iwan. Ya? Saya menemukan handphone di dalam ya. Ini jujur deh. Ini handphone siapa? Anak pak. Handphone anak? Betul. Tadi ibu bilang apa? Anak. Iya. Ibu bilang anak. Adik. Ini handphone anak itu yang sekolah pak. Iya, iya yang sekolah. Ya udah. Karena ada dua jawaban yang berbeda, saya ambil ya. Ini ada kaitannya dengan biaya sewa rumah pak. Sekarang gini deh. Ya. Mumpung dilihat sama banyak orang nih pak. Betul. Kalau bapak berbohong, takutnya mereka dalam hatinya mencibir. Iya. Jadi lebih baik dikatakan aja sejujurnya. Sekarang pekerjaan bapak itu, keuntungannya cuma dapat berapa rupiah? 25 ribu sehari. Kadang-kadang cuma 20, tidak sampai. Kadang begitu. Sekecil itu, untuk menghidupi tiga anggota keluarganya, termasuk isi dan anak-anak, itu bagaimana bapak bisa mematur pak? Itu masih kurang banyak semua. Apalagi sekarang anaknya yang besar. Yang besar ini? Iya. Kenapa? Sekarang aja sekolah mau kelas 2, naik ya. Iya. Karena harus bayar daftar ulang. Iya. SPP pun 4 bulan belum bayar. Apakah itu ada kendala untuk kenaikan kelas dia nanti pak? Sekarangnya dia malu mau masuk. Hari ini kan harus masuk. Hari ini ya, hari ini tidak masuk. Alasannya kenapa? Alasannya malu. Terus teman-teman yang tanya-tanya terus. Karena belum bayar SPP. Terus anak ini gimana sekolahnya pak? Kelas 2. Sekarang naik. Ada masalah? Cuma dia pengen disunat pak. Mau disunat? Udah ada biayanya? Belum bayangkan buat biaya sunat. Ya. Hari ini aja harus susah. Kontrakan sudah dah bayar? Kontrakan masih nunggah 3 bulan pak. 3 bulan berarti 1.500.000 bapak harus bisa menyiapkan dana. Betul. Betul. Namamu siapa? Ramah. Kamu berani tidak masuk sekolah cuma karena takut dihina oleh teman? Mau sampai kapan kamu tidak sekolah? Kamu tidak bisa menyalahkan ayah kamu karena tidak bisa membayar uang sekolah dan lain-lain. Sudah berapa lama kamu tidak masuk sekolah? Benar pak? Ini semenjak... Emang ini kan sekarang tidak masuk sekolah diliburkan ya? Ya. Hari ini tadi suruh masuk. Tanya, gimana pak uang? Bapak belum ada uang? Enggak. Paling gak enak ya pak ya, ditanya. Bapak gimana? Udah ada uang belum? Kayaknya mau jawab itu berat sekali. Sekarang bapak punya hutang kontrakan lagi. Pekerjaan bapak juga hanya menjual kepala. Ini kalau misalnya memang tidak bisa dianjurkan pak untuk dagang itu, kenapa bisa bertahan sampai 10 tahun? Kenapa pak? Mungkin gak ada kerjaan lain lagi pak. Cari nasi ini belum ada, memang kita mengerti dari pendidikan pak ya. Ibu, kenapa masih bertahan membuat ini ibu? Kan ibu bisa dagang nasi uduk, nasi goreng, goreng kan? Gak ada modalnya. Gak ada modalnya. Butuh berapa modal? 3 juta. 3 juta? Tujur sama saya, handphonenya milik siapa tadi? Anak saya. Ini? Iya. Memang sekarang handphonenya, sekolahnya pakai handphone pak. Sekolah pakai handphone? Ya sekarang kan libur. Kemarin itu sampai itu, 2 kali 3 kali bayar gitu pak. Nicil ini kena anak ini sekolah, kamu sekarang masuknya ke handphone. Ya. Sekolah begitu. Ambil, ambil. Ya. Kalau memang untuk sekolah gak apa-apa. Bergunakan dengan baik. Nah sekarang bapak sama ibu, dengan masalah yang bertubi-tubi kayak gini, ingin penyelesaiannya kayak gimana? Kalau memang hari ini bapak harus pindah dari rumah ini bagaimana? Kita tidak tahu yang punya kontrakan kan? Mungkin moodnya hari ini lagi jelek. Kalau lagi jelek bagaimana pak? Iya. Bapak udah siap loh? Dulu. Sebagai gantian, apa mau handphonenya digadai ke saya? Mau. Sini. Ya. Berarti ini untuk biaya kontrakan ya. Oke. Hajar, siap! Bapak Iwan. Ya. Kalau bapak tadi ngerasa lapangan pekerjaan itu sedikit, itu tidak benar. Mungkin bapak disini kurang jeli melihat peluang-peluang itu. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Iwan. Berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Selamat ya. Selamat, selamat. Ya. Ya. Ambil nafas dulu pak. Ya. Saya kasih waktu sebentar. Saya tahu bapak masih syok. Ini emponya saya kembalikan. Terima kasih. Saya hanya mau ngetes dia doang pak tadi. Lupanya ini anak mau berkorban buat kedua orang tuanya. Terima kasih banyak. Dan disini saya mau bapak harus manfaatkan itu dengan baik. Dipakai untuk buat usaha baru. Buat pahala kan keuntungannya cuma seribu pedak. Tadi bilangnya cari usaha yang lain. Pakai uang itu untuk membeli barang yang bisa dijual kembali pak. Contohnya emas. Dan belilah minimal tujuh jenis barang yang berbeda-beda. Nanti selamat di pasar. Timekeeper saya Valen akan menemani. Dan satu anggota kepolisian. Bapak Marshal. Siap. Bapak paham? Paham. Bagus. Marshal sudah siap? Siap. Baik. Waktunya hanya 33 menit. Siap. Paham? Bukan waktu untuk berleha-leha di pasar. Langsung saja. Satu. Dua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.